Penjual gorengan yang haji berkat buntut singkong Alkisah ada seorang penjual gorengan bernama Lukman Yang selalu menyisihkan buntut singkong goreng yang tak terjual Pak Lukman selalu memberikan sisa gorengan tersebut Pada seorang bocah yang sering main di tempat mangkalnya Tanpa terasa lebih dari 20 tahun dia menjalani usaha itu Namun tak ada perubahan yang berarti dari usahanya Begitu-begitu saja Suatu hari datang seorang pria membawa mobil mewah Lalu berhenti di depan gerobaknya Pria itu bertanya Ada buntut singkong goreng Pak? Si tukang gorengan lantas menjawab Oh, oh, gak ada mas Saya kangen banget sama buntut singkongnya Pak Dulu waktu kecil tidak ada yang membiayai hidup saya Teman-teman saya mengejak saya karena tidak bisa membeli jajan Waktu itu Bapak selalu memberikan buntut singkong goreng pada saya Setiap kali saya main di dekat gerobak Bapak Ujar pria muda itu Kebang gorengan itu terperangah Yang saya berikan dulu kan cuma buntut singkong Kenapa kamu masih ingat saya? Bapak tidak sekedar memberi buntut singkong katanya Tapi juga memberikan kebahagiaan dan harapan buat saya Saya mungkin tidak bisa membalas budi baik Bapak Tapi saya ingin memberangkatkan Bapak ke tanah suci Semoga Bapak bahagia lanjut pria itu Si tukang singkong goreng tak percaya Sebuah kebaikan dan sedekah kecil Tapi mendatangkan berkah yang begitu besar Di wajit tahun ini Sampai jumpa di depan Kak Bah